Intro Sama mendekatimu, mendekat cindanya dirimu, dirimu yang hadir di mimu Bok, masih pada anget bikinnya Nice, lo kan cantik, limber, ngapain juga lo masih ngantar kue jodoh kesini Ya, kalau gak pernah hape lah Bok, masalahnya itu baru berangkat ke pasar Jadi ya gak apa-apa kan, kalau ayah itu bantu-bantu Empat mata yang ku mau, untuk katakan cinta padamu 30 ya semuanya Oh siap, ya, selang-selang aja naik sepedanya Untuk memendam rasa, empat mata bicara padamu Ku katakan aku cinta kamu, empat mata ku ingin bawa Eh, cari mati lo ya Kamu yang mau cari mati, dasar bocah stres Lo yang stres Oh, gue tau apa jangan-jangan lo pasti sengaja ya Lo pura-pura jatuh, terus kesakitan Terus lo minta pertanggung jawaban, terus lo minta dikawinin Secara gue keren, mobil gue juga keren Akal-akal burusan lo tuh udah basi, tau gak? Kamu Kamu tuh apa? Kamu, kamu Gue udah pinggirin di sepeda nih Hah, dasar sombong Emangnya jauh punya nenek moyang kamu? Keren, mantep Mobil lo bagus Woi, baru temen gue, nenek Eh, tapi kuliah udah selesai Lo ngapain kesini? Hah? Gue kesini mau nongkrong Lo kira gue kesini mau dangdutan apa? Oh, gue bayarin coba Oh, kenal aja Punya mata gak lo? Eh, yang gak punya mata itu lo Gue cari mati lo Lain kali Kalo mau jadi jagoan tuh harus Latihan lo Lo anak baru nih kamu sini Mendingan sekarang lo cabut Cotan! Mabek, udah deh Mabek itu Kak gak usah ngarik kandong lagi Nah, apa emangnya lo ya? Lo malu punya Mabek itu kan Ngarik kandong? Ah, Be Bukannya begitu Gini loh Ayah kan udah pulang Jadi saatnya ayah tuh berbakti Sama Inyak Sama Mabek Lagian kalo Mabek di rumah ya Badan Mabek ini rasanya pedah rentek semuanya Kan Mabek juga masih kuat Kok? Nah, Be Justru kanan tuh tuh Makanya Mabek sama Nya kan makin lama makin tua Sendingan Nikmatin deh hidup Nah, gantian ayah deh yang ngerjain semuanya Gitu Be Pokoknya aku duye ya Kagak boleh enggak Tuh, Be Dengerin kata anaknya Udah tua Masih aja kecimperingan Serah lu deh ya Kalo udah lu yang ngomong Mabek udah kagak bisa ngejawab dah Nah, gitu dong, Be Ya, kenapa tuh kaki lo sakit? Hah? Hah? Enggaknya Nggak kenapa-kenapa Tadi tuh Kepentok di dapur Kena Itu no Apa? Kompor Yang deket kompor Oh, kirain kenapa Kepentok ya Nah, itu pada kantor yang makan Ya Udah lama-lama lu di Paris Balik-balik masih dokoh aja ya Main namanya cucur Susah deh Emang kalau lidah kampung Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang Iya Abis clubbing, Pak Ya biasanya Masa papa nggak tahu sih Oh iya Papa nggak tahu Karena papa jarang di rumah, kan? Iya ya Iya ya, bener-bener He Kamu jangan kurang ajar ya Kamu sadar ya Kamu bicara dengan siapa? Putra Papa mau bicara Kamu dengar ya Besok papa akan berangkat ke London Dan papa sudah memberikan Wenang pada pihak kampus Untuk mengeluarkan kamu Kalau kamu bertingkah lagi Ini tahun terakhir kesempatan kamu Putra Mau tidak mau Kamu harus lulus Tanpa alasan Dengan itu Tidak ada yang bisa saya berangkat kembali Tidak ada yang bisa saya berangkat kembali Untuk membantu Untuk mencoba mencoba Ruang tata usaha di mana ya? Lantai dua Bilok kanan Oh iya Terima kasih ya Iya Berikan Bangun 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 Bang si Berani banget lu bangunin gue Sabar Kali ini lu bakal berterima kasih sama kulah Oke bro bangun bangun Tan bangun Tidak ada yang bisa saya berangkat kembali Tidak ada yang bisa saya berangkat kembali Tidak ada yang bisa saya berangkat kembali Dan gue juga punya Harta yang mungkin tujuh turunan gak bakalan abis-abis Jadi lu gak ada alasan buat bilang enggak Untuk diri cahaya gue Tes 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 Lo itu Pura-pura gak denger Apa emang Tuli Ya aku denger semua omongan kamu Tapi aku bingung Kenapa kamu omongin itu semua sama aku Karena menurut aku Itu semua gak penting buat aku Ya biar lo tau aja Kalau misalkan di kampus ini tuh Ada makhluk istimewa kayak gue Udah ganteng Duitnya banyak Gak sombong lagi Ini buktinya Gue mau kenalan sama Bicara padamu Ku katakan aku cinta Oh cahapu Mat pergi Ya udah pergi aja Tapi ntar gue jamin Pasti lo ngejar-ngejar gue Itu semua gak akan pengetik Lagu banget nih orang Siapa sih itu jewek Wah Mayah Handphone lu lemot Perkenalkan Nama saya Rohaya Alfarahma Dan kalian bisa panggil saya Dengan sebutan ayah Saya berada sini Sebagai dosen pengganti Dari kelasnya Ibu Dewi Kalah yang ku mau Kalah yang ku inginkan Dia dosen ya? Iya bro Cantik Siang Bu dosen Saya anterin pulang yuk Enggak terima kasih Saya sudah biasa dengan dos Bu Jarang-jarang loh Bu Ada perempuan yang saya tawarin Kayak gini Dianterin pulang sama cowok ganteng Mobilnya keren lagi Iya kan? Yuk Kamu gak pernah dajarin Sapan Sanson ya? Kamu tau Kelakuan kamu barusan itu Bisa dihadiri sebuah tamparan? Belum ada sih Bu Tapi kalau misalkan ibu mau ngajarin Saya mau Apalagi kalau sampai Kena tampar sama ibu itu Pasti rasanya semriwing banget Kamu ini memang benar-benar perlu Bimbingan kesopanan ya? Oh iya? Iya 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 Menurut ibu Saya perlu berapa SKS ya? 10? 20? Kamu sepertinya memang benar-benar Tertarik ya sama saya Stop Sekarang kamu bisa lihat aku dengan jelas Budak Bu Kecantikan ibu ini luar biasa Bu Kecantikan yang alami Saya jadi makin gimana gitu sama ibu Aku Kamu ingat Beberapa hari yang lalu Kamu menabrak seorang perempuan dengan sepedanya Kamu bukan minta maaf sama dia Tapi kamu malah menyebut dia dengan perempuan kampung Ingat Aku perempuan kampung Kok bisa ya? Cewek Dubah jadi ayah Yaelah Apa sih yang gak bisa di dunia ini? Lu aja bisa disulap dari perempuan Kalau lu mau Eh Tadi gue dapet informasi dari kampus Ternyata Ayah bisa jadi dosen di kampus ini Berkat rekomendasi langsung dari bokap lo bro Dan yang paling penting nih Dia itu lulusan terbaik tahun ini Dia mendapatkan gelar master Kamelot di Sorbonne, Paris, Perancis Serius lo? Elah Ngapain sih gue ngong Berarti Kas lo untuk mendapetin dia Atau gak deketin dia itu semakin kecil bro Lu mau tau sekecil apa? Nek Sekecil upil Upil nyamuk Lo liat aja entah Ayah Pulang dari Paris Babel pikir lo bakal bawain babel calon mantu yang bule Itu yang ngomongnya sengau Iya Apaan sih be? Sengau-sengau Terbau Wuuu Gitu Kalau gitu be Kenalin aja sama temen-temennya anaknya babel itu Kali aja ada yang nyantol be Nek Hari gini masih main jodoh-jodohan Emangnya Nek pikir tuh Ayah kagak bisa apa Nyari jodoh sendiri Ya umur lo itu udah cukup Nyamah babel itu pengen imang cucu Ikan be Iya Masa sabun hari yang babel mpok-mpokin Cuman bokongnya si Argo doa Ya udah Kalau gitu Tuh Si Argo harus dikawinin deh tuh Terus punya anak deh tuh Pok-pok deh tuh Ayah Ayah Kamu bisa panggil saya Dengan panggilan yang lebih sopan Kan aku tuh dosen kamu Jadi kamu jadi sembarangan ya Iya Maksud gue kan biar lebih akrab gitu Aku gak ada niat Buat akrab-akraban ria sama kamu Pasti masih marah gara-gara kemarin ya Kalau iya kenapa Dan kalau gak juga kenapa Makanya ay Mendingan lo jadi cewek gue aja Biar lo bisa marah setiap hari Kalau misalkan lo yang marah Gue ikhlas kok Malah seneng lagi Sama tau ya Aku sama sekali gak ada niat Pacaran sama anak kecil Manja Dan gak tau diri kayak kamu Yang bahkan sama sekali Gak pernah mengucapkan kata maaf sekalipun Karena kamu telah menabrak aku Oh jadi itu mau lo Hai lo denger ya Gue gak akan berhenti untuk minta maaf sama lo Sampai lo bilang iya Bang Bang Omar Kemana ya Barang ya bas Woy Woy Kemana lo Eh nyelak-nyelak aja Woy Woy pesanan gue nih Woy Gue sumpahin tambah cantik lo Dan gue jamin lo Pasti ntar bakalan ngejar-ngejar gue Orang keren kayak gini Disia-siain lo Ini cewek bikin gue penasaran aja Udah empat hari Tapi gue belum berhasil dapetin dia Pake carapan lagi ya Masa iya gue harus ke dukun Permisi buaya Pak Saya ingin mengecek dan menyampaikan pesan Pak Farhan Iya memangnya ada apa Saya ditugasi Pak Farhan untuk mengawasi Putra Abhimanyu Kalau ada apa-apa dengan dia Tolong kabari saya Terima kasih Apa kamu lihat ya Sudah selesai Kalau sudah selesai Kamu bisa hubungkan Untung burusan cantik Kalau enggak Kalau enggak kenapa Bagi yang sudah selesai Bisa langsung dihubungkan Burusan yang cantik Saat ku temukan kamu Saat ku temukan aku Burusan yang cantik Saya punya pantun buat burusan Mudah-mudahan Burusan suka ya Makan dupu Sambil minum jamu Boleh kaku Sopan ya kamu Kok bisa tolong pindah enggak Selera makan aku hilang Nggak bisa Nggak bisa Pasti pengen disuapin kan Pasti pengen disuapin kan Pasti pengen disuapin kan Gue belum kawin bro Berisik lo Babe tuh orang kelas kepala banget sih Ayu kan udah bilang sama Babe Nggak usah narik andong lagi Eh si Babe nekat narik andong Nggak masalahnya kan nih Gaji ayah tuh udah cukup Buat ngidupin keluarga kita Ya udah lah Iya Nyatau apa yang lo rasain Ay Tapi kan lo tau sendiri Andong itu Berharga banget Buat Babe lo Dari andong Lo sekolah Sampai ke luar negeri Bahkan sampai ke Paris Lo dapet beasiswa kan Gara-gara andong Ayo Nggak capek Targo Jakarta Kebanggiran Iya sih Nyat Ayu juga ngerti Tapi masalahnya Ayu tuh khawatir sama Babe Ntar kalau misalkan ada apa-apa di jalan Gimana sebab Gara-gara Kompor meletuk Ah lo tau nggak Susah banget sih buat ngedapetin cewek Gila Baru sekali gue dicoykin cewek Ayo Argo Sebagai seorang cowok playboy kayak gue Kalau dikitin cewek tuh rasanya malu tau nggak Udah dicoreng muka gue Dicoreng Tauan Bro, bro Bangun, bangun Lu nabrak orang Tuh Wah parah Orang Gak mungkin Beneran, bro Lu abis nabrak orang Ah, cabut Mas Mas Eh Yang ini surah Bangun, 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 bangun Ya, kasih minum sama Iya, iya BaBe minum ya Bang Makasih banyak ya Udah nganterin BaBe Ayo pulang Iya, sama-sama ya Tadi ada warga disini Yang sempat nyata Rad mobil yang nabrak BaBe loh Ya, siapa tau aja dibutuhin ntar Be Ya Ayo pamit dulu ya Cepat sembuh ya, Be Assalamualaikum Ia, terima kasih Terima kasih Bersama 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 Keputu siapa nih? Dik Bagus, kamu sudah pulang Sekarang angkat koper kamu Dan cepat angkat kaki dari sini Papa Maksud Papa Papa sudah bilang, Papa tidak main-main dengan ucapan Papa Ini tahun terakhir kamu untuk melanjutkan kuliah kamu Kalau kamu sampai tidak lulus Bukan hanya kamu yang Papa usir Tapi semua fasilitas kamu akan Papa sinta Termasuk mobil Tapi lu janji kan Lu gak lama-lama tinggal di kostan gue Secara yang punya kostan tuh mulut itu cerewet Kalau dia adek kamu yang lama tinggal Lagian, lu bingung Kok bokap lu bisa ngusir lu? Kenapa? Gue juga gak ngerti jalan pikiran bokap gue tuh kayak apa Ya, menurut gue Lu emang harus lulus tahun ini, bro Gile, bener Apa lu gak malu? Lu jadi mahasiswa abadi selama tujuh tahun Ya, itu sih pendapat gue Kalau lu mau terima Daripada lu kehilangan semuanya Mendingan lu dengerin deh saran bokap lu Lu belajar yang bener Yang rajin Biar kita bisa sama-sama lulus tahun ini Gitu Boro-boro Otak gue nih udah butek tau gak? Gue ngafalin nama panjang lu aja udah gak bisa gue Yang gue bisa Lu kasih gue duit satu koper Terus gue habisin Nah, kalau itu Gue ahlinya Ah, capek gue dengerin lu Terserah jidat lu aja deh Eh, sebut Sabar dong Pelan-pelan, Bu Kayaknya Ada yang minta dilamar buru-buru nih Kalau gitu mah Saya siap, Bu Apa jalan Jakarta ini Punya bapak kamu? Jalangan Kalau kapusi ini sih Yang pasti punya bokap gue Tapi kalau jalanan Daripada bingung Mending gue telpon bokap gue aja kali ya Tanya langsung Bentar Udah ikut kantor polisi Ngapain itu kantor polisi? Mungkin cuma polisi yang bisa ngasih tau Dan kasih pelajaran sama kamu Bagaimana caranya bertanggung jawab Atas tabrak lari yang kamu lakukan semalam Lo kok bisa tau? Karena yang kamu tabrak semalam itu bapak aku Wah, Bu Sorry deh, Bu Ya gue janji deh Nanti gue bakal ganti semua biaya pengobatan Sama Andong lo Gue ganti sama Andong yang baru Gimana? Asalkan lo jangan adungin gue ke polisi Karena kalau sampai itu terjadi Masa depan gue hancur dong Masa depan Dari awal aku ketemu sama kamu Kamu itu sama sekali gak ada masa depan Pedes juga mulut deh Ngalah-galah yang cabai rawit Yaudah Sorry Kalau gue udah nabrak bokap lo Tapi jujur gue gak tau kalau itu bokap lo Kalau misalnya gue tau Ya gue gak akan larilah Oh, gitu Jadi seandainya kalau yang ditabrak itu bukan bapak aku Kamu bisa lari begitu aja? Iya Coba lo pikir lagi deh Siapa yang selama ini berdiri di belakang gue? Farhan Abimanyu Yaitu bokap gue sendiri Dia juga yang ngasih lo kerja di kampus ini Iya kan? Dan Aku ikut berduka ya Karena bapak kamu, Pak Farhan Punya anak seperti kamu Pecundang Terus aja Kamu berlindung di bawah ketiak bapak kamu Aku jamin kamu gak akan pernah jadi apa-apa Bener kata ayah, Be Mbak Be itu mesti istirahat Andongnya juga tuh Capek disuruh kerja seban hari, Be Duh Mesti sakit Gue gak gak tau udah, Min Gue rasanya belum tega Kalau ngeliat tuh Andong cuma jadi pajangan doang di rumah ini Andong tuh udah banyak banget jasanya sama kita, Min Lo aja hampir ngelahirin si ayah Di Andong tuh kan Keluarga kita yang bisa hidup Mama nyekolahin si ayah Jadi anak yang pendidikannya tinggi Gara-gara Andong tuh, Min Andong tuh Pasti sedih banget ya, Min Kalau dia tau Dia udah kagak kepake lah Hagi sama kita Tentang cinta Di dunia Yang tak pernah sempurna Akhirnya begitu pilihnya Begitu harumnya Anda tuh bisa Merubah semua Bener ya kata Babeh Kita harus bisa menghargai kamu Kan kubuat semua Cerita berakhir bahagia Selamanya Burusan ek-kate Ini Gak salah Gak Ini nilai yang pantas untuk kamu Ya seharusnya Pasti saya bisa lebih dari ini kan Ya Bisa Bisa lebih jelek Saya tau Ini pasti ada hubungan Sama masalah kemarin Maksud kamu Aku melakukan itu semua Karena aku ada masalah pribadi sama kamu Kamu sangat meramaikan kredibilitas aku ya Kenapa kamu punya pikiran seperti itu Seharusnya kamu ngaca Dia itu nilai yang sangat pantas Untuk cowok yang berakhir rendah seperti kamu Ya pokoknya saya pengen ibu merubah nilai ini Karena di mata kuliah ini kan yang menentukan saya lulus atau tidak Itu urusan kamu berakhir rendah seperti itu Pokoknya ibu dosen harus merubah nilai saya Kenapa harus Ya kalau misalkan ibu dosen gak mau merubah Saya bisa melakukan suatu hal Ibu dosen dipecat Oh Jadi kamu mau mengintimidasi aku Kalau emang harus Kenapa enggak Harap dengar baik-baik Putra Abimahnya Aku disini adalah dosen istimewa Aku dipilih langsung oleh Pak Farhan Jadi seandainya Kalau beliau tahu apa yang sudah kamu lakukan tadi sama aku Ya harusnya kamu sudah tahu Apa yang papa kamu bakal lakukan terhadap kamu Karena kamu lebih mengenal beliau dibandingkan aku Jadi dia yang ngacem gue Masa depan gue bisa hancur nih gara-gara si Aya Lu bayangin aja Dua mata pelajaran gue udah persulit sama dia Sedangkan tahun ini gue harus lulus Udah gue duga bro Lu gak akan bisa tak kulukin dia Ngeremehin gue loh Enggak Maksud gue gini bro Jadi Lu jangan lawan dia Lu harus pakai cara yang berlawanan Yaitu Lu baik-baikin dia Sebentar Maksud lo Ya sekarang gini Yang megang kendali di kampus ini siapa? Aya kan? Nah Lu butuh bantuan dia untuk bisa lulus bro Dan cara lu tuh Kurang halus Lu jangan terlalu meninggikan diri depan dia Maaf mas kartunya di blokir juga yang ini Hah? Di blokir Di blokir? Ada uang kes aja Ya 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 Lulah Ya Lulah 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 Yang tak pernah sempurnya Akhirnya begitu pilunya Begitu harunya Ya Ya tapi Papa gak bisa say anaknya gitu dong sama saya, Pa Kenapa gak bisa? Papa bisa melakukan apapun yang Papa ingin lakukan Tapi cara Papa ini konyol, Pa Papa pikir dengan Papa tarik semua fasilitas itu Mulai sekarang belajarlah kamu menghargai apa yang kamu miliki Halo Pa Begitu Udah jadi Beg Maaf ya Hei Kamu tuh sebenernya gak pantas jadi supir Andong kayak gini Kamu tuh lebih pantas jadi pacar saya Gimana? Sopan ya mas? Ayolah Jangan suruh jual mahal gitu deh Jadi supir andong aja Belahgu kamu Memangnya kalau jadi kusir andong Gak punya harga diri Iya lepasin, gak mau Lepasin Minta maaf lo sama dia sekarang Minta apa-apaan Kalau lo gak minta maaf, lo jadi orang pertama yang makan kotoran kuda Cepat Ya Aku minta maaf Suaranya mana Saya minta maaf Buas lo Lepasana Lepasana Mau ngapain? Mau naik andong Siapa yang suruh? Gak ada Kamu itu gak boleh Naik andong saya Apalagi nyentuh Hai Woy Iyalah itu cewek Gak tau dia untuk Udahlah ai Hidup-hidup lo balas mudi sama bokap gue Lo ngajarin gue private lah Aku bisa kok Balas mudi papa kamu dengan cara yang lain Ini udah cara yang paling baik Bokap gue juga berharap banget Gue bisa lulus tahun ini Usaha aja lebih keras Ya usaha gue inilah Gue ngebujuk lo supaya lo bisa jadi mentor gue Bahkan gue bisa bayar lo 10 kali lipat dari gaji lo Gimana? Oke kan? Harus ya Mengukur segalanya dengan uang Ya kalo misalkan lo pengen diukur dengan cinta ya Dengan senang hati Urus aja tuh diri kamu sendiri Dan aku gak ada urusannya sama masyarakat Kado ini Pasti bisa bikin jesna Mana ada cewek yang bisa nolak berlihat Buka Buka Hati ini Tidak kenapa Saya kesini Cuman pengen kasih ini Banyak juga ya Tapi saya yakin Walaupun ini kecil Tapi isinya jauh lebih berharga dibanding Gado-Gado Dan isi di hatiku Wuuu 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 Cadaa 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 Wuuup Wah Bagus kan? Udahlah Mending juga gue kasih kuda nih cincin Kali aja dia bisa lebih mengharga dibanding lo Ayy 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 lo kan tau ayy Ujiannya itu bentar lagi Ya udah kalo gitu ngapain kamu masih disini Ngejar-ngejar aku kamu belajarlah Ya berhenti dulu kek Ayy 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 udah Ayy 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 udah Ayy udah Ayy udah Ayy udah Ayy udah Ayy 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 Anda bener-bener sudah bekerja melebihi batas kemampuan Anda Hal itu tidak baik Pak Karena Kondisi jantung Anda pun tidak terlalu baik Eh Kalo saya tidak begini dong Siapa yang akan mengurus perusahaan dan kampus dong Loh Kan ada putra Bukannya dia sudah cukup dewasa Untuk membantu pekerjaan Pak Farhan Eh Anak itu tidak bisa diandalkan dong Mengurus dirinya saja tidak becus Apalagi mengurus lebih dari itu Udah minum obat Be Udah Kalo menurut Babe Kayaknya lu gak usah bawa andong lagi ya Kenapa Be Babe malu Babe gak pernah malu ya Sejauh itu halal Dan hidup kita selalu jujur Tapi hati Babe miris Ngeliat lu bawa andong begitu Kenapa Karena status ayah itu dosen Ayah itu sama kayak Babe Gak pengen Gak pengen ngeliat andong ini diamin sebagai pajangan di rumah aja Dan lagian Ayah ngelakuin ini semua juga Ayah ngelakuin ini semua juga Ayah ngerasa seneng dong kok Iya tapi 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 pan Ya udah deh gak usah pakai tapi-tapian Gini Intinya Ayah pengen liat Babe samanya itu bahagia Udah Itu udah cukup buat ayah Iya I I I I I I I I I Gue emang gak bisa diharapkan. Gak ada yang bisa dibanggain dari gue. Sekarang, gue harus berubah. Gue harus berubah. Ayo. Mau ngapain lu sini? Gue kesini pengen minta maaf sama bokap lu. Sekarang ngejenguk. Alhamdulillah. Mbak Be, mau maafin kok. Ya, Be? Oh, jadi gitu. Cara minta maafnya. Enggak. Gue beneran kesini. Beneran tulus. Gue pengen ngejenguk sama ngobrol sedikit masalah. Tanggung jawab gue untuk ngebiayain dia sampai selesai. Dan gue bakalan ganti andungnya dengan andung yang baru. Cuman, Bebe tadi gak mau diganti katanya. Dengan kedatangan nak putra kemari, itu udah lebih dari cukup buat Bebe. Lagian semalam juga. Bebe juga yang salah. Gara-gara keasikan dengerin radio sambil joget-joget, Bebe nyetir andungnya diketengahan dah. Udah, salah, salah, salah. Bagi-bagi. Ayah. Ayah, kagak boleh gitu sama tamu. Ayah jaga sikap dong. Nyak, Bebe. Bebe pun mesti tahu. Dia kesini tuh bukan minta maaf doang sama Bebe. Tapi dia tuh pengen ngebujuk ayah supaya jadi mentornya dia. Supaya dia cepat lulus. Terus bisa nikmatin fasilitas dari bapaknya. Dia tuh culas, Be. Iya, udah, udah. Tadi dia udah jelasin semuanya. Ayah, udah selesai. Pergi, pergi, pergi. Pergi. Ayah. Please dengerin gue. Gue tuh cuma pengen ngebahagian bokap gue, Ayah. Karena selama ini gue udah ngecewein dia. Gue udah buang-buang waktu gue, Ayah. Lo harus percaya sama gue, Ayah. Please. Itu urusan kamu. Bukan urusan aku. Pergi, Salah. Enggak. Gue gak bakalan pergi dari sini sebelum lo bilang iya. Kalau perlu gue tidur di depan rumah lo. Waduh. Kasian juga tuh anak muda, Eh. Mana dingin lagi di luar. Iya, Be. Tuh menengkap begitu ada di depan rumah kita. Gak gak, Ay. Tuh anak kagak bisa lu ajak ngomong baik-baik apa ya? Iya, Ay. Kasian tuh anak. Sampai camping di depan rumah kita. Ah, kagak baik, Ay. Lu nyuekin orang yang mau minta maaf. Tuhan aja yang maaf-maaf. Eh, Min, Min. Sia, sia. Gue curiga dah. Nih, Ayahnya nih ya, Min. Ada hubungannya nih sama perasaan mereka berdua. Eh, Mbak Pe. Jangan ngomong sembarangan. Ayah dengar. Nih, dalam kampus Ayah kagak ada deh Ayah suka sama cowok, tapi kayak dia. Siapa? Bade tuh. Taksa. Gue mau otak. Tidak apa diri? Tidak apa, dong. Roh Ayah Maafkanlah diriku Jangan marah lagi Ayah Maafin gue dong ya Kalau lo gak maafin Gue gak pulang-pulang Ya Ya Maafin ya Ya Ayo Rohaya Aufrahrahma Gue Putra Abimanyu Dengan keadaan sadar dan sehat Walviat Mau minta maaf sama lo Ay Atas semua kesalahan yang gue lakuin Secara Sengaja Maupun tidak sengaja Lo harus bantu gue Ay Dan gue akan ngelakuin apa aja buat kebalesnya Supai Hoi Siapa tertera malam-malam begini Peringit Bokasih Bih 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 Ayah Alhamdulillah Akhirnya Tuan Putri keluar juga Ay Tolongin gue Ay Ya Mendingan kamu tuh cepat pergi dari sini Eh Lo denger ya Ayah itu gadis baik-baik Dia itu kebanggaan warga kita disini Kalau lo macem-macem media Gue bikin rucak bubak loh Mau Mau loh Eh Ay Lo tuh dapet turunan dari siapa sih Bisa keras kepala kayak gini Padahal nyokap bokap lo baik loh Mau aku gimana juga bukan urusan sama kamu Ya tapi ini gue udah minta maaf sama lo Bahkan sama kedua orang tua lo Gue udah minta maaf Ada satu hal yang kamu lupain Karena kamu gak pernah minta maaf Tulus dari hati kamu Tapi cuma dari mulut kamu doang Dan itu semua kamu lakuin Karena kamu menginginkan sesuatu yang lebih dari aku Eh Sorry Bisa lebih dipersingkat lagi gak? Oh iya ya Aku lupa Kata kamu gak mungkin nyampe buat omongan seperti itu Dengar ya Putra Abimanyu Kamu Minta maaf pertama kali sama aku Waktu kamu nabrak aku Itu semua kamu lakuin Karena kamu pengen perhatian dari aku Karena kamu suka sama aku Dan yang kedua kamu lakuin Karena kamu pengen aku jadi mentor kamu Itu sama aja kayak udang dibalik batu Enggak Enggak gitu kok Intinya permintaan maaf kamu itu sama sekali gak tulus Eh enak aja lo ngomong Emangnya lo gak ngeliat selama ini Apa yang udah gue lakuin Buat apa? Hah? Cuma buat minta maaf sama lo tau gak? Buat aku itu belum cukup tulus Ya terus Gue harus gimana lagi Supaya lo jadi mentor gue Oke Aku akan bantu kamu Tapi dengan satu hal Apa? Apa ayo tinggal bilang aja Apapun bakal gue lakuin buat lo Apapun itu Rohaya, Aupa, Rahma Ayo Sebelum kamu naik andong aku Sebaiknya kamu lebih kenal dulu sama kudanya Kamu harus kasih dia makan Ajak dia jalan-jalan sore Kasih dia sedikit pijitan Dan Kamu harus mandinin Sanggup Sanggup, Ay Tapi Ini cuman sampe Bokap lo sembuh kan Aku jadi ngurusin kuda sih Untuk memendam rasa Empat mata bicara padamu Ku katakan aku cinta kamu Empat mata ku ingin bertemu Ku ungkapkan isi di hatiku Berikanlah aku waktu Dan keadaan yang engkau mampu Empat mata yang ku mau Untuk katakan cinta padamu Oh Hati ini Takkan bisa Lebih lemah Untuk memendam rasa Empat mata bicara padamu Ku katakan aku cinta kamu Lihat kuda saya gak? Lihat kuda saya gak? Silahkan nanti ini Jangan lesu dong Semangat! Be, emang nih kuda bisa pulang sendiri ya? Iya kuda bap, eh Lalu gue latih nih Ditahu rumahnya He 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 Bet nih kuda Sekarang waktunya kamu buat mandi kuda Wah gak apa-apa Asalkan abis itu Lo gua mandiin ya? Ha! Kedasar�lek keren Cinta kamu, empat mata ku ingin bertemu Tuh, lama-lama ayah kasihan be sama tuh anak Nekat banget Tapi Kalo kita macem-macem Ntar si ayah marah lagi Lasa urusannya kita campurin Bangun! Bangun! Eh, budesan Sekarang tuh hari Minggu Jadi kamu harus larik Andongnya lebih cepat Lebih awal Kalo kamu ga mau Kamu boleh pergi dari sini sekarang juga Siap, budesan yang cantik Ayo cepat! Si ayah mana sih? Mas-mas, baru ya di sini? Eh, enak aja lu baru Bukan nih, bukan Andong gue Gue kesini nemenin temen gue Oh, oh Ayah mana sih nih? Kencing lama banget Jangan-jangan dikencing di Bogor lagi Aduh, ntar kalo ada Ada temen-temen kampus gue gimana ini? Bisa repot nih Aduh, turun ke kampus gue tuh Bang, sewa Andongnya dong Berapa? Pengen foto-foto nih Maaf, Mak Saya lagi ga narik Naik Andong yang di depan aja, Mak Yang sana tuh Yang baju merah tuh Iya, di sebelah sana Kamu bukanya Putra Abimanyun ya? Abimanyun Siapa itu? Gak tau, Mak Nama saya ini Apa? Joko, Joko, iya Aduh Tuh kan bener Kamu Putra Abimanyun Aku temenin naik Andong Aduh Eh, enak aja Bukan punya gue nih Aduh Aduh Iyeee Sepertinya gitu, Om Putra hampir bisa dibilang Dia ga berkutik, Om Kalo sama Ayah Oke, Om Siap Pokoknya saya akan terus Memantau perkembangan Putra, Om Om, tenang aja Ga usah khawatir Oke, Om Kenapa? Kamu malu ya? Biasa naik mobil keren Sekarang naik Andong Iya Bukannya gitu Gue malu karna gue belum mandi aja Ntar kalo kata orang-orang gimana ya? Ada cowok ganteng Tapi kumel Terus kita mau ngapain lagi nih? Ujian kan sebentar lagi udah deket nih ya Gimana kalo kamu mulai belajar aja deh sekarang? Kita awalin dari tanya jawab Gimana? Gampang kok Aku tanya Tentang akutansi dasar Ya Mudah-mudahan aja ya IQ jongkok kamu itu Ga jadi tiara Nih Sekali lagi deh Nih Sebentar ya Baca Biarkanlah diri ini Untuk mencoba mendekatimu Mendekat cindanya dirimu Dirimu yang hadir di mimpiku Berikanlah aku waktu Dan keadaan yang engkau mampu Empat mata yang ku mau Untuk katakan cinta padamu Ternyata emang bener ya Perempuan itu selalu menjadi misteri Kita juga gak boleh terbodohi oleh wajahnya Karena hatinya juga menjadi inspirasi Alah Jadi gak usah gombal Kamu mampan tau Rasik By the way Pelanginya indah banget ya Iya Indah banget Tapi Kalau lo tahan senyum lo ini Pasti pelangi itu jauh Kalah jauh sama senyum kamu Gak mempan udah Daripada kamu ngomong kayak gitu terus Kalau lama aku ceburin kamu kesini Eh Masa diceburin sih Sebenernya sih Dari awal kita ketemu Gue udah naksir sama lo Iya Gue suka sama lo Iya Sempat kesel juga sih sama lo Karena lo nyoekin gue Tapi sekarang gue seneng kok Lo udah ngasih gue kesempatan Buat lebih deket lagi sama lo Sejak kecil Aku suka banget ngeliat pelangi Dan sampai suatu saat aku berpikir Aku pengen banget ada seseorang yang nemenin aku Pengen banget ada seseorang yang nemenin aku Kapan aja aku mau Aku bisa liat pelangi Sorry Aik Kalau itu kayaknya Gue gak bisa deh Gak ada waktu Lo tau sendiri kan gue harus Belajar Gue harus kuliah Lo kan tau gue cowok baik Dalam mimpi pun Kalau kamu yang nemenin aku Mendingan aku pergi to Ayo Ayo Tunggu dulu dong Terus gimana Apanya Anunya Apa Eh yang tadi disitulah Tentang perasaan gue ke lo Ayo ini serius ya Aku juga serius Gak mungkin aku panceran Sama anak kuliahan Yang gak lulus-lulus Apalagi hampir di DO Mendingan kamu urusin aja dulu tuh Kuliah-kuliah kamu Sampai bener Ya amit-amit Tujuh turunan deh Ayo Kok dilepas kecematanya Ntar kalau kamu ketuan Sama fans-fans kamu gimana Makin banyak yang tau Malah makin bagus lah Pasti nama gue Jadi lebih naik di kampus ini Karena gue digosipin jalan Sama dosen Pedikin paling cantik di kampus Kamu emang suka digosipin begitu Tapi akunya Hih Olga Masa digosipin jalan sama cowok keren Tapi Aikinya jokok Malu apa malu Udah jujur aja lah Walaupun kamu punya Pedikin paling cantik Di kampus ini Apa aja Boleh itu dosa lu Kalau tuh sebenarnya Orangnya pintar Gampang ngerti Kalau niat belajar Tapi masalahnya Kamu tuh orang yang malas Jadinya kalau lulus Ya itu semua kan tergantung mentornya Coba mentornya kamu Pasti aku udah lulus Kita di dalam hati Itu Kini Harusku sadari Kenapa Bang Bang? Apa? Aku seneng aja Seneng kenapa? Aku seneng hari ini Aku bisa ngabisin waktu aku sama kamu Dunia ku terasa damai Penuh cinta Mau apain? Mau Masuk Siapa bilang boleh Kalau boleh Aih Aih Bau deh gue malam ini Gidur di luar lagi Tenang Yang namanya jodoh Gak kemana Wuh Aku yang telah Membiarkan rasa itu Tertumbuh dan Tumbuh Aku yang telah Lo mau tidur sini juga Tertumbuhkan cinta di dalam Dasar boja Stress 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 Jai yang dilusin dia Lumayan lah Ada yang empuk-empuk Hey Ngapain lu pernah ngetahuin foto gue? Guber, guber, bol! Lu gak apa yang tau sih? Ya lu, kenapa lu harus marah, bro? Ini menulis marah, bro. Fotonya jelek, tau gak? Lu pasti ngambilnya pake kamera murahan, ya kan? Tuh lu liat, udah ditulisannya segala. Norak, tau gak? Bro, foto itu mengekspresikan suasana hati. Gua liat di foto-foto ini. Suasana hati lu tuh lagi kembira, senang, bahagia, dan nyatu cinta. Eh, ngelawat lu ya. Eh, gua kan udah bilang sama lu ya. Gua itu gak punya perasaan apa-apa sama dia. Gua cuma penasaran. Kenapa sih bisa nolak seorang putra abimanyu? Iya gak? Sekarang dia udah mau jadi mentor gua. Bentar lagi dia bakalan jadi cewek gua. Nah, gua bakalan bikin dia kelepak-lepak, dan dia bakalan nyesel kalau selama ini udah ngacangin seorang putra abimanyu. Iya gak? Kenapa lu manjem-manyem? Gua buang juga nih. Selama ini aku nyesel ya. Aku pikir kamu bisa belajar untuk memperbaiki diri kamu. Tapi itu semua gak akan mungkin. Enggak. Lu kenapa gak bilang sih? Lalu dari tadi ngoceh mulu. Hai. Pergi. Pergi kamu nih dari sini. Tunggu dulu. Dengerin gua dulu. Dengerin apa? Ya gua minta maaf sama lu Ai. Tapi seharusnya lu tahu. Gua itu cuma bercanda. Dan lu gak usah dengerin omongan gue. Eh, selama ini aku ternyata salah besar ya. Udah percaya sama orang kayak kamu yang gak akan pernah berubah. Sekarang kamu gak usah ada di depan mata aku lagi. Gak usah ketemuin aku lagi. Pergilah kamu dari sini. Dan ku buat semua cinta berakhir bahagia selamanya. Malahkah cinta berbuatlah seperti yang ku inginkan. Eh, bro. Lu juga yang salah. Jangan mengingkari kata hati lu. Kalau lu emang suka dan sayang sama dia. Lu ngapin dong. Kenapa harus malu. Ya kan? Kenapa harus pura-pura. Ah, gua tahu. Lu pasti malu sama gua kan? Hahaha, gua usah malu, bro. Lu berisik banget sih. Lu bisa di... Diam gak? Oke. Fine. Gua diem. Tapi lu ingat satu hal. Pesen gua tadi. Guacau! Pego banget gua. Kenapa pakai acara gengsi segala? Harusnya gua gak usah ngomong kayak gitu. Cinta berakhir bahagia selamanya. Malahkah cinta berbuatlah seperti yang ku inginkan. Cintanya. Mimpinya. Mimpinya. Alemah. Anak. Menurut. Terima kasih telah menonton 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 Tapi tunggu Terima kasih telah menonton 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 Tapi katanya sih mereka mau keliling-keliling Jakarta Katanya tadi mau itu, mau cari lokasi buat foto Foto apaan, Be? Tuh, foto-foto yang sebelum nikahan tuh Yang kayak orang gedongan, dipoto-moto dulu Foto prewer Ah, foto itu tuh Wet, iya Oh, yaudah, Be Ya, saya permisi dulu ya Lo dimana ya, Ay? Tokonya lo sampe lari ke bulan pun bakalan gue kejar Karena gue cinta sama lo, Ay Dan lo harus jadi milik gue Assalamualaikum, Putra Iya, Pak Ben nih Si Ayak barusan telepon Katanya dia sama si Michel Lagi ada di Taman Mini Tapi bentar lagi mereka udah mau jalan lagi Oh, siap, Be Saya kesana sekarang Oke, terima kasih Iya, iya, iya Sama-sama Gue percaya Dimana ada cinta Disitu juga ada Tuhan Disini tuh banyak banget anjungan-anjungan yang bisa difoto Tapi aku yakin banget Kalau kita ke kota tua Kamu bisa dapetin tempat foto yang jauh lebih keren daripada ini Oke, kalau gitu sekarang aja kita kesana Yaudah, yuk Hey Ay, gue bersumpah, Ay Lo mau nampar gue Mau mukul gue, mau nendang gue Gue gak akan pergi dari sini sebelum gue ngungkapin perasaan gue sama lo Eh, apa-apaan tuh Woy, lepasin Lo berdua kan belum nikah Haram tuh Eh, lo jangan kurang ajar ya Jangan tuh sikap Ah Ngapain lo megang-megang gue Gue gak ada urusan sama lo Urusan gue maya Nah, udah Dia itu mahasiswaku Mau apa? Gue gak mau apa-apa, Ay Gue cuma mau ngikutin prinsip orang tua gue Jangan pernah ngebohongin perasaan sendiri Kamu tuh ngomong apa sih? Aku gak ngerti deh dialog kamu Di satu du poin aja gak? Ay Gue bakalan nyesel sampe mati, Ay Kalo sekarang ini gue gak ngungkapin perasaan gue sama lo Rohaya Aufa Rahman Gue cinta sama lo, Ay Eh, kalo ngomongnya semarangan ya Ah, lo lagi Tapi sorry nih ya Maaf kata nih Lo terpaksa harus denger kalimat ini Gue cinta sama Sama calon bini lo Dan gue nyesel Selama ini gue udah nyanyain dia Bikin dia kecewa Tapi gue janji Gue mau memperbaiki semuanya Gue mau menembus kesalahan gue Sepertinya bocah ini salah paham Hai, kamu aja yang jelasnya ke dia ya Aku tunggu di mobil Saat kau termukanku Hai Lo serius? Mau nikah sama dia? Apa bagusnya sih itu orang? Udah kuntet Menang di hidung doang tuh gede Masalah hidung gue kalah gede emang Tapi masalah cinta Cinta gue lebih besar dibanding hidungnya dia Aku tuh gak akan nikah sama dia Itu dia Itu bagus Pasti gara-gara gue kan? Bukan Dia itu kakak sepupu aku Dan dia dateng ke Jakarta Buat cari lokasi pre-weddingnya dia Kenapa? Kaget Aku cewek kampung punya sepupu dari luar negeri Iya? Enggak, 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 enggak gitu, enggak gitu, ay Tanta aku itu nikah sama orang luar negeri Ya maaf, maaf Lo gak bilang lagian Maaf, maaf Kamu tuh udah sering banget minta maaf sama aku Tapi apa? Semuanya itu cuma dari mulut kamu doang Gak pernah dari hati kamu Astaga Eh, ay Gue ini tulus Bener-bener minta maaf sama lu Sumpah Gue nyesel, ay Gue sering bikin lu kecewa Tapi gue janji Gue bakal nyayangin lu Bakal mencintai lu Sebenernya kamu mau minta maaf sama aku Atau menyatain perasaan kamu Iya, iya, itu tadi Sekalian lah Dua-duanya Serakah ya kamu jadi orang? Dasar bocah stres Nah, itu dia, ay Tuh Kata-kata itu juga yang bikin gue makin cinta sama lu, ay Apa? Iya Karena cuma lu doang yang mengil gue bocah stres Aduh Untuk mencoba mendekat dirimu Mendekat sindanya dirimu Biarin aja Tapi gue bersumpah, ay Gue bersumpah gak akan ngecewain lu lagi Gak akan bikin lu bete Dan gue janji Gue bakal jadi pasangan hidup lu yang paling baik Gue bakal nemenin lu dimana aja, kapan aja Dan saat lu lagi liat pelangi Empat mata yang ku mau Ada gue di sebelah lu 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 Bu dosen Bu dosen, saya mau tanya dong Kalau misalkan saya ngelamar jadi calon pendamping hidup bu dosen yang cantik Ini kira-kira diterima gak ya? Terima gak ya? Gimana kalau aku coba satu semester dulu? Kalau nilai kamu masih gila ya, kamu jangan berharap banyak ya Terserah Yang penting Kalau prinsip hidup saya nih Sekalinya cinta ya tetap cinta Cinta, 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 cinta Pokoknya hidup cinta Stres Kamu juga stres Gara-gara, kamu aku stres Terserah Bapak-bapak bicara Bapak-bapakmu Kukatakan aku cinta